Komisi 11 DPR RI menilai rencana pemindahan Ibu Kota merupakan keputusan berani pemerintah. DPR akan mendukung kebijakan ini dari sisi penguatan regulasi. Sebelum melakukan pemindahan Ibu Kota, pemerintah diminta untuk menentukan nasib aset-aset kementerian dan lembaga yang berada di Jakarta. Jika aset-aset itu ingin dilepas ke swasta, maka harus dilakukan berlandaskan undang-undang. Penguatan regulasi menjadi kunci penting dan harus ada produk legislasinya. Dengan posisi yang primer, ini akan bagi pihak swasta akan menarik. Akan menarik bagi pihak swasta untuk menggunakan gedung-gedung ini. Dan ini bisa dipakai untuk membiayai pembangunan gedung, pembangunan semua infrastruktur yang ada di Ibu Kota Baru. Apakah itu nanti dengan sistem BOT? Apakah gedung itu kemudian nanti dilepaskan menjadi milik swasta sepenuhnya? Karena apa? Buat apa kita memiliki di Jakarta dan memiliki di Palangkaraya? Tentu nilainya akan sangat tinggi. Saya yakin kebutuhan 400 triliun itu menjadi sangat kecil. Karena apa? Ada kementerian lembaga ini di Ibu Kota ini mungkin 40 lebih. Satu asetnya itu bisa 10 triliun. Luas wilayah yang begitu besar. 400 triliun bahkan mungkin akan ada kelebihan masuk menjadi penerimaan PNBP bagi negara. Tentunya kalau itu memang dilepas, mekanisme undang-undang yang kita gunakan. Karena apa? Pelepasan aset negara harus dengan persusun.